Halo Music Love, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Glenn, disini dari Sinfonia Musik. Kali ini gue temani sama teman-teman gue, Tommy. Nah, hari ini kita mau mereview satu produk wireless buat sport. Itu namanya Eagle Liberty 2. Nah, apa keistimewaannya? Terus kenapa sih kita mesti punya ini? Gue sih sangat merekomendasi. Kita akan bahas, kita bongkar satu persatu. Oke, tapi kalau Mr. Bluffer suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat tok nyalakan loncengnya. Oke. Nah Mr. Bluffer, kita akan bahas yang paling pertama itu dari Build Quality, kemudian Specs Feature-nya, kemudian Fitting-nya. Ya, kita mulai dari Build Quality-nya dulu. Gimana Tom? Build Quality-nya, aku lihat sih ini bagus banget ya. Ya, setuju. Ini bentuknya oke, udah gitu. Ininya tuh metal nih. Ini Arsitek lo yang ngomong. Ini yang ngomong Tomnya Arsitek. Arsitek bilang oke berarti bagus kan? Ya, modelnya juga cukup bagus ya. Dia ada rounded-nya, dan kokoh kalau dipegang ya. Ya. Ini sih gue sih yang paling notice, memang housing-nya dingin. Berarti logam, pasti logam. Ya, logam ini. Jadi bukan kaleng-kaleng lah. Ini solid. Ya, benar. Kabel, cukup tebal. Kayaknya kalau kita pakai buat lari-lari, buat ini kan ngomong-ngomong ini sport kan? Ya. Ini kayaknya aman. Terus plastiknya juga ini bagus ini ya. Ya, plastiknya. Ini plastiknya, catakannya, catakannya yang bagus. Terus tips sama nozzle-nya? Ya, standar lah. Standar sih. Yang aneh-aneh. Cuman memang sih tips-nya dia agak pendek. Jadi tipikal kayak JVC Spiral Dot gitu. Bukan seperti SpinFit yang agak panjang nozzle-nya. Bukan. Dia agak pendek. Oke, ada mic. Mic-nya tiga tombol. Ada power. Ada plus minus berarti buat naikin turun- turun- turun. Terus ini next-nya tahan lama. Next-nya tahan lama ya. Terus yang previous juga, tahan lama ya minus. Oke, dari build quality, desain kayaknya oke. Sekarang kita coba untuk pakai. Nah, fitting-nya buat gue nyaman banget. Nanti gue akan cerita sedikit pengalaman gue pakai ini di tempat gym. Oke, kita masuk dulu ke spek-nya. Tapi sebelum itu, harganya dulu. Ini paper belum tahu kan harganya. Harganya cuma 175 ribu rupiah. Murah banget. Murah banget. Untuk yang namanya wireless. Kemudian buat sport. Murah banget. Fitur kayak gini. Ngomong-ngomong, ini buatan mana? Ini buatan Indonesia Cimareme. Buatan sebelahnya Bandung sedikit. Sudah larang. Cimareme. Jadi dekat banget tentang buatan lokal. Tapi luar biasa lah. Mantap habis. Nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Oke, ngomong-ngomong kita masuk dulu ke spek-nya. Bluetooth-nya dia udah pakai 5.0. Paling baru. Kosong, iya. Oke. Driver-nya pakai 6mm. Cukup gede untuk ukuran iam. Frekuensi respon 20Hz sampai 20 ribu. Jaraknya. Karena Bluetooth 5, 10 meter. Jadi kalau gini. Kalau Bluetooth-nya semakin tinggi, itu biasanya daya tahan baterai lebih panjang. Jarak lebih jauh. Biasanya sinyal itu lebih bagus. Lebih stabil. Dan bisa koneksi beberapa device. Jadi semakin tinggi, semakin banyak fitur-fitur yang lebih panjangnya. Panjang kabelnya 55 cm. Dan dari spek detailnya, sensitivitasnya 103 dB. Kemudian impedansinya 16 Ohm. Jadi sangat mudah di-drive. Baterai dia pakai 120 mAh. Jadi bisa tahan kurang lebih 8 jam. Udah waterproof juga. Ya, oke dong. Kalau olahraga harus waterproof dong. Peringat, hujan, segala macam kan. IPX5. IPX5 itu lumayan banget. Jadi kena hujan gede, masih oke. Apa namanya? Cipratan. Cipratan masih oke. Tapi jangan dicemplungin. IPX7 bisa dicemplungin. IPX5 belum bisa. Kalau IPX5 tidak. Ah, tadi kita belum bahas. Ini ada penggunaannya. Ada ear fin. Iya. Ini untuk nyangkut ke sini ya. Jadi enak ya kalau olahraga. Lebih fit gitu. Lebih... Bukan fit sih. Lebih... Nempel. Nempel. Lebih nempel. Lebih nempel. Dia kasih ukuran SML untuk finnya. Kemudian tipsnya juga dia pakai SML. Dan gue jangan nyobain sealingnya bagus banget. Jadi noise isolationnya bagus banget. Untuk olahraga apalagi itu perlu banget. Jadi saya pakai juga ini nggak kedengeran suara luar. Untung ini bagus fitnya. Untuk kapak sealnya ya. Nah kemudian apa yang dikasih tadi kita udah bahas. Tips dapat tiga. Fin dapat tiga. Udah dapet poach loh. Iya. 175 udah dapet poach. Lumayan banget. Ini kan lumayan ini. Ini poach ini biasanya sekitar 35 ribuan. 35 ribuan. Jadi udah dapet. 40 ribu. Lumayan. Garansi satu tahun. Luar biasa. Ya musik labar. Ya mantap banget lah pokoknya. Gue mau cerita sedikit. Pengalaman gue. Gue udah pakai ini mungkin sekitar seminggu. Karena gue kan kalau yang wireless. Gue selalu pakai dulu untuk gym. Gue kan suka olahraga. Jadi biasanya di gym gue treadmill dulu. Terus angkat-angkat. Nah ini yang pengalaman gue pakai ini. Buat lari di treadmill. Ini lumayan kan. Kalau kita lari cukup kencang. Itu biasanya kadang-kadang suka kabel. Kalau gue pakai yang KZ. Yang pakai kabel juga. Itu kabelnya suka goyang-goyang. Gak enak gitu. Nah ini cukup stabil. Mungkin karena dia agak lebih tebal. Terus dan lebih pendek. Jadi dia cukup stabil nempel di leher kita. Ini ada kayak bahan karetnya. Betul. Jadi dia agak nempel ya. Nempel ke kulit. Jadi gak gampang. Gerak-gerak gitu. Iya bener. Kayak itu. Terus yang kedua. Ini ternyata ngefek banget. Fin ini. Ear Fin ini ngefek banget. Jadi kita pakai gerak-gerak kiri kanan itu gak lepas-lepas. Dan itu juga ngebantu untuk mungkin isolationnya. Makanya ini isolationnya bagus banget pas di olahraga. Nah satu fungsi lagi yang gue suka. Ini musical flower. Dia bisa nempel. Jadi ada magnetnya. Iya. Ini pentingnya kadang-kadang orang. Apaan sih cuma bisa nempel doang. Enggak. Gini. Kalau musical flower suka olahraga. Itu biasanya kadang-kadang kalau kita olahraga. Kita gak cuma olahraga. Biasanya kita berinteraksi sama orang. Sama teman. Sama PT. Atau sama teman sesama yang olahraga gitu. Ngobrol-ngobrol. Kadang-kadang kalau kita ngangkat-ngangkat sendiri. Atau lari sendiri. Kita dipanggil gak denger. Terus pas kita misalnya mau ngobrol. Biasanya kalau gue pakai TWS. Gue lepas. Terus gue pegang di tangan. Kadang-kadang agak kagok. Apalagi ngangkat gitu ya. Ini kita bisa langsung set. Jatuhin aja. Karena ada ininya kan. Ada cable-nya. Terus. Jadi nanti dia akan nempel. Gitu. Jadi kalau pun kita gak pakai. Dia bisa nempel. Jadi keren juga. Bisa jadi kalung. Benar. Tuh. Asik gitu. Jadi modalnya juga. Desainnya juga oke. Jadi kita juga pakai jalan-jalan juga. Jadi kayak pakai kalung aja gitu. Iya. Keren lah gitu. Satu lagi yang pas gue pakai ini untuk olahraga. Penggunaannya cukup mudah. Jadi dia kan cuma punya satu tombol di kanan. Dan dia cukup dekat sama di tangan kita. Jadi kalaupun kita mau play pause itu gampang. Gitu. Jadi untuk user experience-nya ini enak banget. Dari fisiknya aja udah cocok banget untuk memang buat olahraga. Dan ini connect-nya mudah ya. Mudah banget. Jadi dia cuma. Seperti biasa dia tahan. Yang lama. Nanti dia akan cari. Kalau udah sekali connect. Mudah. Begitu dia. Memu itu begitu. Dia langsung auto connect. Masih auto connect. Jadi. Gampang banget. Gampang banget. Manti mati. Nyala. Masih nyala itu gampang sekali. Mungkin juga itu salah satu fitur. Fitur 5. Yang jadinya termodat. Oke. Itu dari fitur. Dari spek. Dari build quality design. Sama fitting-nya. Nah sekarang kita bahas dari. Yang paling penting. Sound quality-nya. Suaranya. Suaranya. Oke bagus semua. Tapi suaranya nggak oke. Kan nggak enak juga. Ya. Sudah. Gimana sound quality-nya. Nah Tom. Untuk sound quality-nya gimana. Sound quality-nya. Yang paling kerasa ya. Begitu. Ngedengerin ini adalah. Bass-nya. Ya. Bass-nya cukup besar. Ya. Uduh. Tapi. Kualitasnya. Baik. Bagus gitu. Jadi dia nggak meleber kemana-mana. Dia ada sih sedikit kayak. Nggak nutupin mid. Karena mid-nya tuh agak mundur. Jadi. Agak ketutup. Betul. Itu untuk mid-nya. Terus udah gitu. Treble-nya juga. Dia nggak extend. Ya. Cenderung halus. Cenderung halus. Gitu. Jadi kayak. V-shape. Tapi. Si. Bagian treble-nya. Dia nggak. Agak turun. Sedikit nggak terlalu naik. Nggak terlalu naik. Kayak gitu. Ya gue setuju juga. Presentasi bass-nya. Memang impact-nya bagus. Jadi cukup berkualitas. Hmm. Presentasinya oke. Dari deep-nya punch-nya. Decay-nya juga nggak terlalu panjang. Iya. Decay-nya nggak panjang. Terlalu panjang. Jadi masih enak untuk kita dengerin. Dan itu menurut gue pribadi. Itu enak kalau. Soalnya buat lari. Kalau lari. Kalau misalnya. Impact-nya deep-nya terlalu deep. Terus decay-nya panjang. Itu nggak enak buat. Bouncing larinya gitu. Ini karena dia. Pas. Nggak terlalu. Nggak terlalu deep. Tapi juga nggak terlalu ringan. Jadi oke gitu. Iya. Jadi kalau kita pakai buat lari. Pas. Pas. Mid-nya memang gue setuju sih. Agak mundur. Jadi kalau kadang-kadang kita dengerin. Gue dengerin musik-musik vokal. Ini kayak tanggelam banget. Ini vokalnya gitu. Vokalnya tuh dia. Tipis di belakang. Nggak dengerin gitu. Itu memang. Emang seperti itu. Tapi buat olahraga sih. Ya. Kita kan juga nggak dengerin gimana-gimana. Iya. Di oke aja. Nah untuk. Tuning-nya sih. Cenderung secara umum. V-shaped deh ya. V-shaped secara umum. Terus udah gitu dia. Kalau positioning dia udah baik ya. Ini kita bicara teknis ya. Teknisnya ya. Kedengeran dia udah ada di instrumen ini. Di daerah sini gitu. Ternyata memang yang kekurangannya tuh. Dari. Separasinya ya. Separasinya. 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 Di instrumennya. Dia masih ada yang. Agak numpuk sedikit ya. Agak numpuk gitu. Nyaru-nyaru. Nyaru-nyaru. Iya. Tapi secara soundstage sih lumayan oke lah ya. Cukup bagus. Dan. Imaging-nya juga. 3D-nya juga. Terasa luas ya. Terasa luas ya. Terasa cukup luas. Terus clarity-nya juga. Masih dapet lah ya. Dapet. Dapet. Dapetnya dia. Rasa sih. Oke lah kayaknya sih. Buat gue pribadi. Harganya berapa Tom? Rp175.000. Rp175.000. Dengan fitur sebanyak itu. Fungsi yang bagus banget. Iya. Dan yang paling penting buat orang lokal. Iya. Buat orang Indonesia. Beda nih. Saya kasih spin fit ya. Tips. Spin fit yang 145 ya. Ini untuk majuin mid-nya. Oh jadi kalau lu ganti tips-nya itu bisa majuin mid-nya. Iya mid-nya. Mid-nya maju. Terus ya treble-nya juga dia agak maju. Oke itu. Jadi ini. Jadi pas. Ini buat saya ya. Terakhir kalau gitu kita kasih kesimpulannya. Buat dari gue. Kesimpulannya. IEM. Sport. Bluetooth. Teknologi terbaru. Desain bagus. Fitting-nya bagus. Tahan air sampai IPX5. Iya. Kemudian sound signature yang cocok untuk olahraga. Harga cuma Rp175.000. Kayaknya ini. Iya. Saya nggak mikir loh saya beli. Harus dibeli. Harus dimiliki. Karena semuanya oke gitu. Apalagi coba. Harga murah. Desain terbaru. Teknologi terbaru. Build quality bagus. Suara mumpuni. Dan cocok banget untuk memang kalau orang sport olahraga. Tapi tetap aja music lover. Percaya kuping sendiri dong. Jadi jangan 100% percaya sama kami. Tapi mesti dengerin sendiri. Mesti audisi sendiri. Oke. Mungkin itu saja dari kami. Sampai ketemu lagi. Dadah.